Jasara Harja Jambi menghadirkan program 3 in 3 dalam agenda dari literasi dan apresiasi kepada pemilik kendaraan yang taat melakukan registrasi kendaraan. Dalam agenda ini diberikan pembekalan safety riding, layanan kesehatan gratis, dan memberikan apresiasi emas kepada nasabah PNM Mekar yang dianggap mewakili masyarakat Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi kembali tentang pentingnya registrasi kendaraan dan manfaat bagi pemilik kendaraan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui Youtube resmi Cek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Selasa 18 Juli 2023, Jasara Harja Jambi melalui program TJSL kali ini menghadirkan program yang berbeda dan unik, yakni 3 in 1 dalam satu agenda dari literasi dan apresiasi kepada pemilik kendaraan yang taat melakukan registrasi kendaraan hingga berikan pembekalan safety riding. Hal ini masuk dalam program TJSL, Jasara Harja Jambi, yang berkolaborasi dengan program PKU, Pengembangan Kapasitas Usaha Akbar, yang menghadiri seribu nasabah PT, Permodala Nasional Madani atau PNM. Jasara Harja Jambi hadirkan literasi taat registrasi kendaraan dan beri apresiasi emas kepada wanita pengusaha hebat nasabah PNM Mekar Bonus Pembekalan Safety Riding dalam acara PKU atau Pengembangan Kapasitas Usaha Akbar yang diselenggarakan di Ratu Convention Center. Kepala PT, Jasara Harja, Jabang Jambi, Doni Kusprayitno menjelaskan, program apresiasi ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat Jambi akan pentingnya melakukan registrasi kendaraan secara tepat waktu. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan berkolaborasi bersama Pemodalan Nasional Madani atau PNM yang membuka pintu untuk melakukan literasi taat registrasi kendaraan bermotor dalam acara PKU Akbar dengan peserta seribu wanita pengusaha nasabah Mekar yang bisa mewakili masyarakat Jambi. Jasara Harja Jambi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan menghadirkan agenda literasi dan apresiasi kepada pemilik kendaraan yang taat melakukan registrasi kendaraan bermotor dan memberikan pembekalan safety ready. Jasara Harja Jambi berkolaborasi dengan program pengembangan kapasitas perusaha yang dihadiri seribu nasabah PT Pemodalan Nasional Madani Jambi. Kolaborasi bersama sebagai wujud pembangun negeri bersama PT PNM melalui literasi taat registrasi kendaraan bermotor dalam acara PKU Akbar seribu wanita pengusaha nasabah Mekar. Dilanjutkan dengan program apresiasi berupa emas yang bertujuan mendorong kesadaran masyarakat Jambi akan pentingnya melakukan registrasi kendaraan tepat waktu. Selain itu, pembekalan safety riding ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan berkendara bagi para wanita pengusaha yang aktif menggunakan kendaraan dalam menjalankan usaha mereka. Dan diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang dan para wanita pengusaha dapat terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian di Jambi. Sedangkan program TJSL Jasa Raharja Jambi memberikan apresiasi emas kepada nasabah PNM Mekar yang dianggap mewakili masyarakat Jambi bertujuan untuk sosialisasi kembali tentang pentingnya registrasi kendaraan dan manfaatnya bagi pemilik kendaraan serta memberikan pelayanan cek kesehatan gratis. Terima kasih.